kita lanjutkan pada segmen terakhir dari bab ini yaitu aplikasi fungsi kuadrat kalau kita tadi sudah mempelajari teorinya sekarang apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita akan cari tahu misalnya lompat trampolin lompat trampolin adalah suatu permainan yang membuat seorang terlemparkan ke udara dengan menggunakan trampolin seperti tidak pada gambar ini tingginya berapa ini adalah nanti dihitungnya pakai persamaan kuadrat kenapa karena gerakan ke atas ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan itu percepatan fungsinya kuadrat terhadap waktu itu dipelajari di bisik kaya gerak gjb gerak catu bebas jadi ini kalian baca sendiri ya kalian diminta untuk mempraktekan kita langsung scroll aja lah ini gjb ya ini adalah rumusnya H sama dengan V0 t plus setengah gt kuadrat ya V0 ini adalah kecepatan awal saat mulai terlempar ke atas dari trampolin setengah t ini waktu setengah gg ini adalah percepatan gravitasi ya biasanya kalau ada di soal ya kita pakai 9,8 kalau nggak ada kita pakai defaultnya itu 10 dan ini adalah t kuadrat dan ini adalah fungsi dalam t dan terlihat kalau ini adalah fungsi kuadrat ya karena tnya sampai tingkat kuadrat oke lanjut kita akan lihat di sini ada apa membuat balok kalau kita punya kertas dan ingin membuat balok ini adalah salah satu hal yang bisa kita selesaikan dengan persamaan kuadrat ini adalah sebuah praktek yang kalian praktekan ya kita Scroll terus ke bawah dapat membuat persegi panjang ini adalah ilustrasi dari bagaimana kita menyelesaikan masalah sehari-hari dengan apa persamaan kuadrat ini kalian baca sendiri juga saya Scroll terus ke bawah ayo kita menalar ini dari ke-10 persegi yang kamu buat ini kalian intinya praktek ya buat persegi ya kita lanjut aja kalian praktekkan sendiri di rumah atau sekolah materi esensi aplikasi fungsi kuadrat berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah optimasi fungsi kuadrat langkah pertama tentukan variable yang akan dioptimasi yaitu Y dan variable bebas yaitu X ya kita mencari variable Y dan X nya ya variable Y adalah variable yang akan dioptimasi atau diamati variable bebas X itu yang mempengaruhi ya langkah 2 jika model Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C tidak diketahui maka bentuklah model model ini dari permasalahan intinya kita memisalkan mengasumsikan bahwa persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C langkah 3 tentukan nilai optimum dari model yang didapatkan pada langkah 2 dengan rumus-rumus yang sudah kita miliki contohnya tukang talang air misalnya kalian tukang talang air wah kalau mengerti persamaan kuadrat pekerjaan kalian akan menjadi lebih mudah misalnya ke lebar dari talang air adalah 40 cm dan ini adalah X maka setelah 40 dikurangi X dan ini dibagi 2 lah ini untuk yang kiri dan untuk yang kanan makanya ada nilai 0,5 ini ya panjangnya masing-masing adalah 0,5 dalam kurung 40-X nah ini namanya luas adalah alas kali tinggi alasnya X tingginya adalah 0,5 kali 40-X kalau kita kalikan menjadi mana berhitungannya menjadi seperti ini akhirnya X nya kita kalikan ke dalam dapatlah bersamaan 20 X min setengah X kuadrat kalau ingin nilainya optimum saat paling luas ya tinggal mencari nilai min B per 2 A jadi nilai X nya agar optimum ya jadi yang diminta adalah panjang X nya ini akhirnya didapatkanlah nah ini bukan minus ini plus masuk panjang minus panjang minus terus kemana arahnya ya ini lagian ini minus dibagi minus adalah plus harusnya ya ini mungkin tipu tinggi balon udara nah ini sudah diketahui fungsinya kita tinggal mencari kalau tinggi maksimum kita pakai yang ini ya tinggi maksimum adalah D min D per 4 A ketemu 105 meter ini kalian amati sendiri luas kebun luas kebun ini juga di asumsikan disini kelilingnya berdasarkan diketahui keliling adalah 100 dimisalkan X adalah panjang persegi tersebut maka di gambaran ini sudah 100 ini dikurangi X dikurangi lagi X makanya ini adalah 100 kurangi 2 X nah nilai setengah itu apa karena sisanya untuk kiri dan kanan ya ini pemodelannya seperti itu lalu dari model itu kita kalikan namanya luas adalah alas kali tinggi ya terus kita dapatkan persamaan kuadrat luas maksimumnya kita pakai rumus D per 4 A kesimpulan berdasarkan contoh di atas tulislah langkah-langkah untuk menjelaskan masalah optimasi fungsi kuadrat ini tadi sudah ya langkah-langkahnya sudah dibahas disini loh mana tadi ada langkah-langkahnya di atasnya intinya ada ya langkah-langkahnya pertama buatlah pemodelan dari persamaan kuadrat lalu bikin persamaan kuadratnya setelah itu dicari pakai rumus yang kita miliki kalian yang tanya panjangnya adalah pakai min B per 2 A kalian yang tanya luas maksimumnya adalah D per 4 A ini sudah nah ayo kita tinggalkan ulang nah ini akan kita kerjakan habis kerjakan ini kita latihan habis latihan nanti apa ini sudah habis ya eh kita lanjutkan loh ada proyek juga ada uji kode potensi terus habis dah babnya kita sekarang menuju ke ini eh ayo kita tinggalkan ulang mana ini ah ini dia oke pada contoh satu bagaimana ukuran talang jika bentuk gambarnya sebagai berikut apakah menghasilkan hal yang sama oke jadi eh nomor satu ini yang X ini X ini 40 min 2 X ya ini diasumsikan X eh total kan 40 kan karena sudah dikurangi yang berdiri ini ini tinggal 40 min 2 X tadi yang talang tadi mana ini kita kembali pada talang lah talang tadi diasumsikan kan bentuknya seperti ini misalnya kita pemodelannya lain apakah hasilnya sama kalau tadi hasilnya berapa X nya 20 kalau nggak salah tadi 20 ya coba kalau modelnya seperti ini ya hasilnya tetap 20 apa enggak ya biar enak rasanya ini digeser ke kiri aja sedikit ya nah biar enggak bikin rut disitu perhitungannya lebih enak oke kita akan kerjakan luas nah namanya volume adalah eh luas kali eh luas kali tinggi ya luas kali tinggi ya luas adalah ininya tingginya terserah panjangnya berapa jadi dengan panjang yang sama kalau ingin volumenya maksimum ya luasnya ini harus maksimum pada intinya kan gitu ya maka kita fokus pada luas eh luas alasnya luas dari ininya nah luas sendiri ya dirumuskan panjang kali lebar disini panjangnya adalah 40 min 2 x lebarnya adalah x ya berarti x dikali eh 40 min 2 x ini kalau kita masukkan maka eh dikalikan ke dalam ya 40 x min eh 2 x kuadrat nah ini akan maksimum eh saat x nya berapa maksimum saat x nya adalah sumbu simetri nya ya karena fungsi ini kalau digambarkan dia akan bentuknya menghadap ke bawah nah nilai maksimum itu saat apa saat x nya yaitu x sumbu simetri nah saat disini maksimum ya paling tinggi x nya harus sumbu simetri ya x sumbu simetri ya ini dirumuskan apa min b per 2a ya yang jadi b siapa yang jadi b adalah 40 ini ya karena ini kalau kita pakai standart nya standart nya kan y sama dengan ax kuadrat tambah b x tambah c ya ini standart nya kalau ini kan y untuk ini dalam hal ini adalah l ya l ya enggak pakai y pakai l adalah min 2 x kuadrat plus 40 x jadi disini jelas b nya adalah 40 ya b nya adalah 40 40 per 2a jadi min dari ya dibagi 2 x a nya berapa a nya adalah min 2 nah seperti ini 40 per 2a kemudian ini akan menjadi 40 per 2 x min 2 adalah min 4 min 4 min 4 ini minus nya belum tak tulis ya ini kok jadi 10 ya x nya tadi 20 coba kita cek lagi oh iya x nya ini dan ini beda ya ini asumsinya beda disini x itu alasnya ketemu 20 ya ini ketemu 20 alasnya ya dengan yang ditanya disini ini kan alasnya kita hitung dulu coba kalau x nya 10 berarti 40 min 2 kali 10 ya ini sama dengan 40 min 20 sama dengan 20 ya yang penting kan alasnya sama ya hasilnya memang asumsi x disini dengan asumsi x yang ada di soal sebelumnya beda tentu saja hasilnya beda ya saya tadi enggak nyadar tentang itu oke sekarang kita sudah menemukan untuk soal tersebut kita scroll ke bawah jadi intinya x nya bener ya ketemunya adalah 10 satuannya apa tadi ada satuannya enggak enggak dikasih ya satuannya cm ya cm jadi kita temukan bahwa x satunya adalah 20 cm cm panjang ininya maksudnya nah kalau panjang x nya sendiri ini adalah 10 disini 10 disini juga 10 kalau total 10 tambah 20 tambah 10 pas dong 40 kan seperti itu di soal sini juga gitu nanti kalau dihitung ini kalau x nya dimasukkan 20 40 dikurangi 20 kan 20 20 kali 0,5 10 berarti ininya sama 10 ini 20 ini 10 juga jadi walaupun pemodelannya beda hasilnya sama oke ya kita akan lanjutkan kita scroll ke bawah pertanyaan berikutnya nah pada contoh 2 bagaimana jika fx adalah berikut ini apa yang terjadi apa yang terjadi bagaimana hal itu bisa terjadi ya pada contoh 2 kita lihat lagi contoh 2 tadi yang seperti apa ini contoh berapa ini contoh 1 contoh 2 ini tinggi balon udara pada waktu E dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi seperti ini tentukan tinggi maksimum balon udara kita pakai rumus ini ya coba kita akan lihat ini persamaannya seperti ini ya ini minus kalau minus pasti ada ketinggian maksimum nanti terus kita lihat yang ini ya yang ini kita kalau grafik ini digambar bentuknya kan seperti ini karena ini minus dia sedih sedih ada nilai maksimumnya ya kita akan dicari diminta mencari nilai maksimum ini karena yang diminta mencari nilai maksimum kita bisa menggunakan fungsi D ya D D sendiri adalah B kuadrat min 4 AC nanti rumusnya adalah D ya itu eh tinggi maksimum saya simpulkan Tm gitu aja ya tinggi maksimum adalah min D per 4A biar sederhana D nya kita cari dulu B kuadrat 112 di kuadratkan wah ini angkanya besar pakai kalkulator nanti min 4 kali 16 minus ya dikali C nya 111 minus juga minus 1 1 1 minus kali minus kali minus tetap minus nanti 112 ini kalau di kuadratkan berapa kita pakai kalkulator nah 112 di kuadratkan menjadi 1 1 2 5 4 1 2 5 4 4 ya ini dikurangi berapa nah ini kita kalikan ya ini adalah 4 kali 16 4 kali 16 terus habis itu dikalikan 1 1 1 1 1 1 sama dengan 7 0 1 4 7 7 0 1 4 ya betul ya oke ini nilainya berapa ini dikurangkan dengan 1 2 5 4 1 2 5 4 4 ya minusnya hilang ya tadi kan memang tak saya balik pengaliannya eh pengurangannya 1 eh 1 eh 5 4 4 0 5 5 4 4 4 ya ini sudah ketemu berarti minus dari 5 4 4 dibagi 4 A dibagi 4 A nya disini adalah 16 ya 4 kali 16 adalah 64 ini dibagi 64 ya ini minus eh A nya A nya minus ya jadi hasil perkaliannya juga minus kemudian hasilnya ini kita bagi 64 dibagi 64 sama dengan 85 meter ya mana 85 nya ini enggak muncul 85 meter meter ini adalah jawabannya dan jawabannya ini positif ya karena negatif dibagi negatif adalah positif pada contoh 2 bagaimana jika efek sama dengan seperti ini apa yang terjadi bagaimana hal itu bisa terjadi kita lihat apa maksudnya aku menanyakan apa yang terjadi itu ini min 16 ya plus 112 ya ini tadi berapa kalau ini sama ya 16 E kuadrat plus 112 tapi ini min 111 eh beda minusnya ya kalau ini min 91 maksimumnya berapa 105 ya kalau ini eh maksimumnya berapa 85 loh kenapa itu bisa terjadi ya karena beda ini C nya beda ya ini min 111 eh yang ini minusnya 91 walaupun kedua eh yang ini 112 sama enggak tadi eh sama ya sama persis hanya minusnya aja yang eh beda jadi pada intinya apa yang terjadi yang tanyakan grafiknya ngeser grafiknya sama tapi karena sesuai dengan apa bab-bab awalnya bagian-bagian awal dari video yang di apa yang kita bahas nah ini kalau Y nya yang minusnya lebih besar artinya grafiknya sama tapi lebih rendah nah sama persis sebenarnya grafiknya tapi lebih rendah kayak digeser kebawah nanti puncaknya juga digeser ini puncaknya di sini yang merah yang puncaknya biru di sini ya jadi ini lebih lebih rendah ya oke ini adalah eh ayo kita tinjau ulang berikut ini adalah latihan 2.5 aplikasi fungsi kuadrat kita mulai dari nomor 1 suatu persegi panjang kelilingnya adalah 60 cm kita gambar dulu ini adalah persegi panjangnya dengan keliling adalah 60 cm ya misalnya panjangnya lebarnya aja ini lebarnya adalah X ini X berarti panjang yang sebelum ini adalah eh 60 ya 60 min 2 X karena X nya ada 2 yang kiri dan yang kanan dan karena ini juga harus mengisi 2 tempat ini dibagi setengah atau dikali setengah ya yang separuh di bawah yang separuh di atas ini setengah kali 60 min 2 X karena X nya ada 2 ya oke dan tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum nah luas adalah panjang kali lebar atau boleh juga kita rumuskan lebar kali panjang bolak balik sama saja lebarnya adalah X panjangnya adalah setengah dalam kurung 60 min 2 X ya kalau ini saya kalikan ke dalam ya ini akan menjadi X kali setengah kali 60 adalah 30 X X kali setengah kali 2 adalah min X kuadrat ya kemudian nah agar ini nilainya maksimum tentukan ukuran yang tentukan ukuran kalau ukuran kita pakai rumus ini kita mencari X nya ya kalau mencari X nya dipakai nah ini adalah persamaan kuadrat persamaan kuadrat dengan bentuk seperti ini nah saat maksimum ya ukurannya disini berapa kita cari sumbu simetri ya dan sumbu simetri X di X simetri dirumuskan min B per 2 A nah dan persamaan ini boleh kita tulis min X kuadrat plus 30 X dengan bentuk umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan A X kuadrat tambah B X tambah C kita dapatkan A nya disini adalah min 1 B nya adalah 30 dan C nya sama dengan 0 ya kita masukkan ke rumus ini X simetri ya min B per 2 A min dari 30 dibagi 2 A 2 kali A nya adalah min 1 ya ini sama dengan 15 ya jadi X nya ini 15 lebarnya 15 panjangnya berapa ya ini 15 ya kita hitung ini sekarang setengah kali 60 min 2 kali 15 sama dengan setengah kali 60 ditambah 30 dikurangi 30 ya 30 sama dengan setengah kali 30 ya itu 15 juga jadi ini panjang dan lebarnya itu sama ini 15 juga jaduhnya 15 cm ini 15 cm suatu persegi panjang dengan keliling 60 tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum jadi persegi panjang itu memiliki luas maksimum saat panjang sama lebarnya itu sama ya jaduhnya menjadi persegi ya persegi itu pada dasarnya persegi panjang juga dengan panjang dan lebarnya sama ya ini jadi panjang ini lebar ini panjang sama dengan lebar sama dengan 15 cm ya jaduhnya menjadi persegi soal berikutnya wah nomor 2 sekarang nomor 2 sebuah segitiga siku-siku kita gambar dulu sebuah segitiga siku-siku seperti ini ya ini nomor 2 jumlah kedua sisi siku-siku adalah 50 cm misalnya ini adalah x berarti ini adalah 50 men x karena jumlah kedua sisi siku-sikunya sisi yang berdiri dan yang tidur ini ya yang versikal dan horizontal ini jumlahnya harus 50 ya jadi kalau ini x ini harus 50 min x tentukan ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimum luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi ya sama dengan setengah kali alasnya berapa alasnya adalah 50 min x 50 min x tingginya adalah x maka kalau kita kalikan ini akan menjadi 25 x min setengah x kuadrat ya yang ditanyakan tentukan ukuran agar luas maksimum sama dengan soal sebelumnya ini adalah min setengah x kuadrat plus 25 x ya kita mencari ukuran berarti mencari eksimetrinya sama dengan min b per 2a sama dengan min b b nya adalah 25 minus dari 25 dibagi 2a 2 dikali a nya adalah min setengah min 1 per 2 jadi ini tinggal min 1 ya min 1 jadi min 25 dibagi min 1 adalah 25 ukurannya 25 jadi ukurannya nanti disini 25 disini juga 25 karena 50 dikurangi 25 juga 25 ya satuannya apa cm ini masing-masing cm juga cm oke kita lanjutkan nomor berikutnya nomor 3 seorang siswa memotong selembar kain kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 cm kembali persegi panjang dengan kelilingnya adalah 80 cm apabila siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongannya menjadi mempunyai luas maksimum tentukan panjang dan lebar kain ini tentu saja panjang dan lebarnya sama ya sama dengan soal sebelumnya jadi ini caranya sama ini kita misalkan X kalau ini X berarti ini adalah tentukan ukuran ya panjang dan lebarnya ini adalah 80 min 2 X nanti dikalikan setengah kenapa dikalikan setengah karena harus dibagi 2 atas dan bawah 80 min 2 X ya luas adalah panjang kali lebar sama seperti tadi ya X dikali setengah dalam kurung 80 min 2 X ya kalau ini kita kalikan ini akan menjadi 40 X min X kuadrat atau X kuadrat min plus min X kuadrat plus 40 X jadi X simetrinya adalah min B per 2 A yaitu min dari 40 per 2 kali hanya adalah min 1 jadi ini akan mendapat 20 cm X nya disini adalah 20 disini juga 20 cm ini untuk lebarnya lebar sama dengan 20 cm ini kita tepat 20 juga ya ini setengah x 80 min 20 x 2 adalah 40 sama dengan setengah dari 40 yaitu 20 juga jadi ini panjangnya ini sama dengan 20 nilai dari ini cm oke sekarang kita kerjakan sekalian nomor 4 ini nomor 4 nomor 4 sebuah peluru sebuah peluru ditembakkan vertical keatas dengan tinggi peluru H dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan H T sama dengan min 40 T kuadrat plus 40 T tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan rumus umumnya Y sama dengan A X kuadrat tambah B X tambah C Y akan maksimum apabila nanti sama rumusnya dengan H maksimum adalah min D per 4A dengan D adalah B kuadrat min 4AC dalam kasus ini A nya itu adalah sama dengan min 40 B nya sama dengan 40 dan eh bukan min 40 ya min 4 nah hampir saja salah ini ini min 4 A nya adalah min 4 B nya adalah 40 dan C nya sama dengan 0 jadi D kita hitung dulu ya B kuadrat min 4AC B kuadrat berarti 40 kuadrat min 4 dikali A nya adalah min 4 C nya adalah 0 maka D nya ya 40 itu karena C nya kan 0 di sini ya posisi C nya jadi 40 kuadrat D nya itu kalau D 40 kuadrat padahal H max ya ini terjadi saat min D per 4 kali A sama dengan min D nya ini tadi 40 kuadrat ya 40 kali 40 dibagi 4 dikali A nya berapa A nya adalah min 4 min 4 ya jadi min kali min nanti plus ini saya coret pakai merah saja benar mencolok ya ini di coret jadi 10 ini di coret jadi 10 min bagi min plus jadi jawaban akhirnya adalah 100 meter ya ini adalah pembahasan ini sudah tidak ada ya pembahasan nomor 1 sampai 4 berikutnya sekarang nomor 6 seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 170 cm tinggi dari pemain ini adalah 170 170 dalam cm ya sedangkan tinggi keranjang adalah 3 meter tinggi keranjang dari sini ke sini adalah 3 meter nah ini adalah tingginya 3 meter karena ini dalam cm semua saya jadikan cm aja ya 3 meter berarti 300 cm 300 cm pemain basket tersebut melempar bola basket sejauh 4 meter dari posisi tiang jadi dari dia berdiri sampai tiang ini adalah 4 meter yaitu 400 cm 400 cm dan posisi tiang dari posisi tiang ya keranjang dan posisi awal bola tepat di atas kepala ya jadi posisi bola tepat di kepala jadi tepat 170 maksudnya ya dan posisi awal bola tepat di atas kepala pemain ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimal 4,5 meter jadi ini adalah tinggi lemparan maksimal ya tingginya ini adalah 4,5 meter jadi ini kalau saya bikinkan apa sumbu nah kesini atau kita jari sini aja ya tinggi dari sini sampai ketinggian maksimum bola ini adalah 4,5 450 cm dan secara horizontal berjarak 2,5 meter jadi jarak dari sini sampai tinggi maksimum ini adalah 2,5 250 kalau dalam cm 250 nah ini jarak dari sini ke sini adalah 250 ya oke di titik ini dari pemain jika lemparannya membentuk para bola tentukan apakah bola tersebut masuk ke dalam keranjang nah kita mengerjakan ini dengan teori para bola jadi kita akan membentuk diagram kartesiannya dulu kita pilih sumbu X dan sumbu Y nya dimana ya saya pakai warna hijau untuk ini saya pilih pusat kordoniatnya di sini ya di bola jadi ini akan saya buat garis ya ini adalah sumbu Y nya ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X nya ini adalah sumbu X ya gerakan para bola seperti ini berarti bola dari koordinat awal adalah koordinat 0,0 jadi saat X nya 0 Y nya 0 pada saat tertinggi koordinatnya secara sumbu X ini adalah 250 ya koordinatnya di sini adalah 250 ya koma Y nya ini ketinggiannya 450 tapi ketinggian orangnya 170 jadi tinggi ini tinggi Y nya ini akan kita hitung dulu pakai kalkulator biar cepat ya ini 400 dikurangi 170 400 dikurangi 170 sama dengan 230 sekali lagi saya ulangi jadi ini 400 ya tingginya 450 450 maaf 450 jadi tingginya adalah 450 450 dikurangi tingginya ini adalah 170 170 280 280 280 280 280 sekali lagi biar lebih pasti ya tadi kan 280 400 250 dikurangi 150 dikurangi 170 ya sip ya sudah pasti 280 nah ini adalah titik puncak dan ini adalah salah satu titiknya untuk membentuk persamaan parabola ya di video sebelumnya sudah saya jelaskan harus ada paling tidak tiga titik atau kalau dua titik adalah salah satu titik ya dan titik satunya adalah puncak atau titik ekstrim jadi sekarang kita bisa mengasumsikan para rumus parabolanya nanti adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan eh bukan gak usah sama dengan ya tambah C itu aja dan ini adalah titik pusat koordinat kita akan mudah cari C nya dulu saat kita masukkan 0,0 saat X nya 0 saat X sama dengan 0 Y nya juga sama dengan 0 0 sama dengan eh ini karena X nya 0 ini bernilai 0 tambah ini karena X nya 0 BX bernilai 0 tambah C artinya apa C nya ini 0 jadi persamaan kuadrat sekarang menjadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ya ini lebih sederhana kemudian kita masukkan titik ini 250 Y nya ini berapa tingginya 280 280 ya jadi saat Y nya 280 ya atau saat X nya itu kita masukkan 250 Y nya adalah 280 kita masukkan sekarang eh X nya 250 250 Y nya 280 280 ya 280 ya 280 adalah 250 kita kuadratkan adalah A kali 250 kita kuadratkan ditambah ini B kali 250 250 maka ini akan 250 dikuadratkan adalah 600 6.500 ya berarti 280 sama dengan 6.500 eh 25 kalau dikuadratkan 6.25 ya 6.25 6.25 ditambahin 0.2 gitu ini A tambah B nya adalah 256 kali B sekarang ini persamaan pertama kemudian kita eh tahu bahwa ini adalah eh garis eh garis simetri ya atau sumbu simetri sumbu simetri terjadi saat X nya 250 padahal rumus sumbu simetri ya ini adalah min B per 2 A jadi eh sumbu simetri nya pada saat 250 ya eh ini 250 sama dengan min B per 2 A min B B nya berapa ya ditulis min B per 2 A 2 A aja ya min B per 2 A artinya apa eh min B itu sama dengan 2 A kali 250 berarti 500 A 500 A atau eh B nya berarti eh min 500 A nah ini kita masukkan ini anggap saja persamaan 2 kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 substitusi maka akan dapatkan 280 ini akan sama dengan 6 2 500 ya 62 2 2 500 A ditambah 256 256 256 benar ya 2 oh 250 maaf ini 250 eh ini kan tadi dimasukkan di X nya 250 ya 250 250 dikali eh B nya 500 500 A ini minus ya jadi 280 ini sama dengan 62 500 A ya ditambah 25 kali 5 ini adalah eh 125 1 2 5 0 nya berapa 1 2 3 1 2 3 125 A ini minus ya ini minus 200 jadi eh 1 25.000 A eh ini dikurangi 6 2 500 berapa ini kita pakai kalkulator saja biar presisi ya ini tadi berapa 250 kali 500 ya 250 kali 500 sama dengan lu kukul lu tambah ya 250 kali 500 500 sambil ngecek ya benar ya 125.000 coba sekarang dikurangi 62 500 dikurangi 62 500 ya 62 500 ya dikurangi sama dengan 62 500 berarti 280 sama dengan minus 62 500 A ini kita geser kebawah tempatnya nggak cukup ya berarti eh ini nolnya kita coret dulu biar enak eh A sama dengan eh minus 62 A sama dengan oh keliru 28 nya diatas A sama dengan 28 28 dibagi ini minus ya 28 dibagi 62 50 nah A sudah ketemu kita akan cari B kita sudah punya rumus kalau B ini 500 kali A ya ini kasih batas maka B sama dengan min 500 dikali dengan min 28 dibagi 62 50 ya kita pakai kalkulator aja atau ini dicara sebenarnya bisa eh ujung-ujungnya juga pakai kalkulator nanti langsung aja kalkulator jadi ini clear dulu 500 dikali 28 eh dibagi 62 50 atau biarkan dalam bentuk pecahan aja ya jadi ini aja kita apa kita sederhanakan sedikit gitu eh seperti ini biar dapatkan B nya atau 625 dibagi 50 aja biar dalam bentuk pecahan nggak apa-apa nanti komanya biar nggak terlalu panjang 625 625 dibagi 50 dibagi 50 nah ini cukup sederhana ya 12,5 oke kita pakai ini aja jadi B nya adalah 28 dibagi berapa tadi eh 12,5 12,5 dan ini positif ya positif karena paha kanan negatif paling negatif positif ya ini sama-sama dibagi 50 ini dibagi 50 habis ya yang ini dibagi 50 habis yang ini dibagi 50 tinggal 12,5 ya 12,5 jadinya seperti ini jadi persamaan kwadrat sekarang adalah Y sama dengan A nya berapa min 28 per 62 250 ya X kwadrat kemudian ditambah B nya adalah berapa ini B nya itu tadi ya ini 28 per 28 per 12,5 ya ini adalah persamaan kwadratnya kita kembali pada gambar ya kita geser sedikit ke sini ya ya kita geser ke sini apakah nanti masuk saya tulis ulang tadi Y sama dengan minus 28 dibagi 62 50 X kwadrat ditambah 28 dibagi 12,5 12,5 dikali X ya ini nah sekarang untuk menentukan apakah masuk apakah anda ini di hitung jarak dari orang sampai keranjang sebenarnya sampai keranjang ya 400 sampai keranjang bukan sampai sini ya 400 sampai keranjang aja ini terlalu panjang ya jadi dari soalnya tadi yang 400 pemain basket tersebut melempar bola basket sejauh 4 meter dari posisi yang keranjang dan posisi awal bola tepat di atas kepala jadi yang dimaksud di sini adalah karena kalau yang dimaksud bukan ini harus ada jarak antara tiang dan keranjang karena nggak ada jarak antara tiang dan keranjang 400 itu kita anggap jarak antara anak yang melempar sampai keranjangnya saja ya dan ini secara horizontal berjarak 2,5 dari pemain ini apa ketigaan maksimum ya oke kita kembali ke sini lagi nah pertanyaannya sekarang tinggi keranjang dari posisi orang ini berapa tinggi tiangnya adalah 300 ya tinggi tiangnya 300 padahal tinggi orangnya adalah 170 ya nanti eh tinggi keranjang dihitung dari pusat koordinat berapa nah ini eh seharusnya targetnya adalah yang merah ini targetnya yang merah ini coba eh kita lihat 200 kurangi 170 berapa 200 kurangi 170 300 300 300 dikurangi 170 sama dengan 130 ya 130 jadi ketinggian keranjang kalau diukur dari pusat koordinat kita ya kalau ini kita tarik garis ke sini nah ini tingginya adalah 170 pada sumbu Y nya ya jadi 170 eh 130 130 130 dan kita sudah mempunyai persamaan kuadrat seperti ini pertanyaannya apakah saat X ini kita masukkan jarak dari anak ke keranjang ini 400 ya apakah Y nya itu 130 ya kita masukkan saja kalau iya tepat masuk kalau enggak berarti tidak masuk seperti itu sekarang kita masukkan Y sama dengan minus 28 dibagi 6250 dikali 400 kuadrat ditambah 28 per 12,5 dikali 400 ya kita pakai calculator saja nah ini clear 400 kalau kita kuadratkan 400 kalau kita kuadratkan adalah ini hasilnya ya dikalikan 28 dikalikan 28 terus dibagi dibagi 6250 6250 sama dengan 716,8 minus ya minus 716,8 kita lihat lagi kita lihat lagi 716,8 kita lihat lagi kemudian ditambah ini clear dulu 28 kali 400 ya dibagi 12,5 dibagi 12,5 sama dengan 896 896 sekarang kalau kita kurangkan sama dengan berapa 896 dikurangi 716,8 716,8 sama dengan 179,2 179,2 padahal yang diharapkan adalah 130 artinya bola terlalu tinggi ya dan tidak masuk berarti terlalu tinggi tidak masuk ke dalam keranjang ya kesimpulan ini cm ya dihitung dari bola awal pertama kali dilempar ya jadi ini dijadikan sebagai pusat koordinatnya kesimpulan bola tidak masuk keranjang oke ini adalah jawaban dari soal nomor 6 berikutnya soal nomor 7 seorang tukan penggunaan mendapat pesanan membuat air mancur yang diletakkan di pusat kolam kecil yang berbentuk lingkaran pemasan menginginkan luas kolamnya adalah 10 meter persegi jika tinggi maksimum air mancur adalah 2 meter dan air mancur harus tepat jatuh di tepian kolam maka tentukan persamaan kuadrat dari air mancur nah ini sebenarnya gambarnya kurang tepat ya gambarnya yang tepat harusnya seperti ini jadi ini ada air mancur ya bentuknya melingkar di pusatnya disini ada pusat air mancur yang akan memancar nah ini harus apa tepat di pinggirnya tepat di pinggirnya seperti ini jadi ini adalah ilustrasi yang seharusnya tapi mungkin nyari yang seperti ini susah nah gambar ini akan saya sederhanakan disini jadi ini adalah kalau dilihat dari samping dari ini pusatnya jadi ini ada air yang memancar seperti ini nah terus jatuh lagi ya ini membentuk parabola kurang pas tadi gambarnya membentuk parabola seperti ini nah dengan tinggi maksimum ini adalah 2 meter ya tinggi maksimum 2 meter nah ini adalah sebuah lingkaran nah lingkaran kita hitung dulu jari-jarinya berapa dari sini ke sini ini kan jari-jarinya R nya nah luas lingkaran luas lingkaran adalah rumputnya pi R kuadrat sama dengan luasnya kan 10 ini sama dengan pi nya kita pakai 3,14 saja dikalikan R kuadrat jadi R kuadrat adalah 3,14 dibagi 10 ya kebalik 10 dibagi 3,14 10 dibagi 3,14 nah ini kita pakai kalkulator biar cepat 10 bagi 3,14 oke 3,18 kita ambil itu saja ya 3,18 ini adalah jari-jarinya masih dalam R kuadrat R nya sendiri adalah akar dari 3,18 ini kalau kita pakai kalkulator caranya seperti ini jadi 3,18 kemudian kita akarkan akar ya 1,78 kita bulatkan menjadi 1,8 saja 1,8 ini adalah jari-jari jadi dari sini ke sini adalah 1,8 oke kita sudah tahu jari-jarinya sekarang karena ini adalah bentuk parabola kita selalu dapat mengasumsikannya bahwa persamaan Y sama dengan A X kuadrat tambah B X tambah C eh nggak usah sama dengan terampil ada sama dengannya sudah di sini ya nah ini adalah pusat koordinatnya ya jadi ini adalah titik 0,0 0,0 saat X dimasukkan 0 Y nya 0 kita masukkan ke sini jadi C nya pasti 0 jadi ini 0 saat X sama dengan 0 maka ini 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah C kesimpulannya apa C sama dengan 0 jadi persamaan kuadratnya sekarang menjadi lebih sederhana yaitu Y sama dengan A X kuadrat ditambah BX saja kemudian kita akan masukkan sebuah titik di sini nah titik ini karena panjangnya adalah 1,8 1,8 berarti ini saat X nya 1,8 Y nya 0 ya saat X sama dengan 1,8 Y sama dengan 0 kita masukkan ke dalam persamaan untuk mendapatkan eh apa persamaan dalam A dan B jadi ini 0 sama dengan A X nya 1,8 1,8 kita kuadratkan 1,8 kuadrat A ditambah 1,8 B ini sama dengan 0 juga kita bisa tuliskan min 1,8 B sama dengan 1,8 kuadrat A sama 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 dibagi 1,8 maka min B sama dengan 1,8 A atau B adalah minus 1,8 A ini kita dapatkan sebuah nilai lagi A dan B anggap saja ini persamaan ke satu gitu aja ya kita cari persamaan kedua nah ini adalah sumbu simetri sumbu simetri ini terjadi saat apa separoh dari 1,8 yaitu 0,9 jadi koordinat disini adalah 0,9 separohnya saat X nya 0,9 Y nya maksimum yaitu 2 tingginya ini adalah 2 ya tingginya 2 2 jadi Y2 kita masukkan ke persamaan ya berarti 2 sama dengan 0,9 kuadrat A tambah 0,9 B padahal B adalah minus 1,8 A berarti ini 2 sama dengan 0,9 kalau dikuadratkan adalah 0,81 0,81 A ditambah 0,9 kali B nya adalah minus 1,8 A maka 2 sama dengan 0,81 A ini dikurangi berarti dikurangi 0,9 kali 1,8 adalah 1,62 coba kita kalikan saja daripada seliru nanti ini 1,8 1,8 dikalikan 0,9 dikali 0,9 nah benar 1,62 A 1,62 A kemudian kalau dikurangkan maka 2 ini adalah ini separohnya ya jadi 0, minus 0,81 A 81 A maka kita dapatkan A yaitu dengan membagi ini minus 2 bagi 0,81 atau 2 bagi minus 0,81 ya biarkan dalam bentuk seperti ini saja minus 2,0 81 saja ini sudah cukup sederhana A ketemu kita cari B kita cari B B adalah 1,8 ya minus 1,8 dari A A nya adalah minus dari 2,0,81 ini kalau kita kalikan 1,8 kali 2 adalah 3,6 ya 3,6 positif ya bagi 0,81 jadi kita sudah dapatkan persamaan kwadratnya karena kita sudah dapatkan nilai A dan B nya ini persamaan kwadratnya berarti Y sama dengan A nya berapa min 2 dibagi 0,81 X kwadrat dan B nya ini plus ya 3,6 bagi 0,81 X ini adalah jawaban akhir dari soal nomor 7 semuanya dibagi 0,8 maaf semuanya dibagi 0,81 bisa bisa jadi dikali masa saya jadi ini 0,81 Y sama dengan min 2 X kwadrat plus 3,6 X ini ditulis seperti ini bisa tapi kita kelihatannya lebih enak yang atas ini aja ya baik ini adalah pembahasan soal nomor 7 nomor 8 seorang atlet lompat jauh sedang mengadakan latihan pada saat latihan dia mengambil awalan lari dengan kecepatan tertentu dan pada saat dibalok tumpuan kecepatan rata-rata 2,5 meter per sekon ya dengan pada saat itu juga dia melompat dengan sudut 30 derajat tentukan jarak atlet tersebut dengan balok tumpuan ketika mencapai tanah petunjuk rumus fisika untuk jarak vertikal tertinggi yang bergantung terhadap waktu dengan sudut awal 30 adalah seperti ini dan jarak horizontal yang bergantung pada waktu adalah s dengan t adalah waktu dalam detik h adalah tinggi lompatan pada saat t dalam meter s adalah jarak horizontal pada saat t dalam meter v0 adalah kecepatan awal jadi ilustrasinya akan seperti ini ya kita memiliki rumus h saya tulis ulang disini h sama dengan 1 per 2 v0 t min 5 t kuadrat dan kita punya rumus s sama dengan 1 per 2 akar 3 v0 t ya bagaimana rumus ini didapatkannya secara fisika ya akan saya terangkan di segmen lain ya satu paket juga nanti ada saya terangkan juga versi fisikanya ya jangan khawatir nanti ada oke ini kita fokus pada ini dulu nah kita untuk memahami soal ini ya kita akan menggambarnya ya kita akan menggambarnya ini adalah grafik parabola ya grafik parabola dengan rumus ketinggian adalah ini nah h ini biasa kita sebut sebagai y disini adalah h itu sama dengan y ya jadi boleh rumusnya diadaptasi menjadi y sama dengan 1 per 2 V0 V0 nya ini langsung 2,5 gitu aja langsung kita masukkan 2,5 per 2 jadi V0 nya kita masukkan 2,5 per 2 ya t min 5 t kuadrat ini adalah rumus y nya x nya ini saya ganti dengan t ya biasanya y dengan x ini y dengan t dan jaraknya adalah 1 per 2 akar 3 V0 t jarak dari sini ke sini kita akan mencari jaraknya nah saat mencapai titik tertinggi ya saat apa saat ini adalah sumbu simetri t nya bisa kita cari dulu dengan rumus sumbu simetri ya jadi t simetri disini adalah t sama dengan min b per 2a persamaan seperti ini A nya adalah 2,5 per 2 ya A nya ini adalah eh bukan A nya adalah min 5 dan B nya adalah 2,5 per 2 dan C nya adalah 0 nah sekarang akan kita hitung kita masukkan saja min b jadi minus 2,5 per 2 dibagi 2 A yaitu 2 kali A nya berapa A nya min 5 min 5 berarti 2,5 per eh 2 kali 5 10 10 kali 2 20 20 nah ini adalah waktu dari sini sampai sini ini adalah eh sama dengan 2,5 per 20 kalau waktu dari sini sampai ke sini nah jarak terjauh kan sampai sini ya maka anggap saja ini tm t jarak maksimum ini adalah 2 kali lipatnya 2 kali lipat dari sumbu simetri nah sekarang jaraknya berapa jaraknya ada eh t nya saat 2 kali 2,5 per 20 nah ini sama dengan eh ini bisa dicoret ya dicoret tinggal 2,5 per 10 atau 0,25 ya itu ya sekarang kita tinggal masukkan saja ke sini ya kita t disini adalah eh kita lihat disini t adalah waktu dalam detik h dalam tinggi lompatan s adalah jarak original pada saat t ya t itu bukan t disini kalau jarak maksimum t nya harus disini t saat maksimum karena eh saat ini saat sumbu simetri saat ini h ini mencapai maksimum ya jaraknya belum mencapai maksimum kita ambil waktunya saat mencapai maksimum dengan rumus ini tapi untuk menghitung jaraknya nah kita pakai rumus yang eh yang ini t nya ini beda sebenarnya ya dua kali dua kali lipat waktu eh ketinggian maksimum jarak maksimum itu nah lebih detailnya nanti akan saya jelaskan versi fisikanya ya jadi saya akan bikin video untuk versi fisikanya nanti nah ini sekarang langsung saja kita masukkan bahwa s maksimum jarak maksimum jarak maksimum adalah rumusnya tadi mana nah satu per dua akar tiga dikali V0 V0 nya adalah 2,5 dikali 0,25 ini akan sama dengan eh 2,5 dikalikan 0,25 dibagi 2 ya ini kita pakai kalkulator saja biar cepat ya eh ini adalah 2,5 dikali 0,25 sama dengan 0,625 ini saya bagi 2 dibagi 2 sama dengan 0,3125 0,3125 akar 3 ya kita lihat lagi 3,125 akar 3 oke ini adalah jaraknya dalam meter ya nanti saya akan eh membuktikan ya mungkin yang agak dibingungkan kan ininya tuh T nya kok beda antara T ini dengan T ini saya akan membuktikannya dengan yang versi wisika ya bagi yang gemar wisika sekalian ini adalah nomor terakhir di latihan 2,5 ya aplikasi fungsi kuadrat habis ini kita langsung masuk ke eh mana ini eh setelah ini langsung kita ke uji kompetensi kayak kalau nggak salah ini sudah selesai langsung uji kompetensi eh uji kompetensi ini kita kerjakan dulu ya nomor 9 seorang atlet lompat tinggi kalau tadi lompat jauh sekarang lompat tinggi sedang mengadakan latihan pada saat latihan dia mengambil awalan lari dengan kecepatan tertentu dan dia melompat dengan sudut mendekati 90 derajat hampir vertikal ya pada saat jaraknya sangat dekat sekali dengan yang lompat suatu satu detik setelah dia melompat tubuhnya mencapai tanah ya jadi satu detik setelah melompat tubuhnya mencapai tanah jadi waktu yang bukan tanah sebenarnya matras lebih jajaknya ya matras kalau nyapai tanah ya patah tulang ya jadi dia naik ya waktu yang dibutuhkan dari ke atas terus ke bawah lagi ini total waktunya adalah satu detik ya disini satu detik setelah melompat tubuhnya mencapai tanah tentukan kecepatan kecepatan lari sesaat sebelum dia melompat ya supaya lompatannya bisa melewati mistar lompat yaitu 2 meter petunjuk rumus fisika untuk tinggi yang bergantung dalam waktu dengan sudut awal lompatan mendekati 90 adalah ini dengan T adalah waktu dalam detik H adalah tinggi lompatan pada saat T meter dan V0 adalah kecepatan awal disini sudah dikasih clue ya satu detik yang melompat tubuhnya mencapai tanah artinya waktu yang dibutuhkan untuk dari sini ke puncak itu adalah setengah detik ya T sama dengan 0,5 detik ya nanti ke atas butuh 0,5 turunnya juga butuh 0,5 dan V0 diinginkan dicari berapa saat ketinggianya adalah maksimum jadi langsung bisa kita masukkan ya disini sudah detil sekali satu detik jadi enak misalnya waktu waktunya belum diketahui ya kita gunakan misalnya ya misal ada soal lain dengan T nya belum diketahui diketahui T nya itu dicari dengan rumus ini saat ketinggian maksimum V0 bisa dicari dengan rumus ini T ini kan variable waktunya ya jadi disini Y atau H nya adalah min 5 T kuadrat tambah 1 per 2 V0 yang dicari ya T ini persamaan kuadrat dengan A nya adalah min 5 B nya adalah setengah V0 dan C nya sama dengan 0 kita bisa gunakan untuk maksimumnya bisa pakai D D adalah B kuadrat min 4 AC ini sama dengan B kuadrat B nya kuadrat berarti 1 per 2 V0 ya kuadrat nah ini apa sebentar sebentar bentar ini Y nya ini adalah saat 2 kan tadi ketingginya 2 meter langsung dimasukkan ya eh di sini eh kita pakai D kita pakai ini Y maksimum ya nah ini rumusnya seharusnya saya tulis dulu kok V0 kuadratnya nah D nya yang jelas ini ya nah Y maksimum adalah min D per 4 ah gini tuh harusnya saya ini nah ini 2 sama dengan B kuadrat yaitu 1 per 2 V0 kuadrat min 4 kali A nya adalah min 5 dan C nya adalah 0 ya jadi ini 0 maka 2 sama dengan 1 per 2 eh ini kita kuadratkan ya menjadi 1 per 4 ya 1 per 4 V0 kuadrat terus ini kalikan ke sini maka 8 sama dengan V0 kuadrat maka V0 adalah eh akar dari 8 V0 sama dengan 4 akar eh 2 akar 2 ya titikannya seperti ini ini adalah akar dari 8 itu 4 kali 2 4 nya bisa keluar dari akar menjadi 2 akar 2 ini kalau waktunya tidak diberikan kita pakai rumus ini tapi karena itu waktunya diberikan sebenarnya kita bisa langsung masukkan waktunya jadi saya kerjakan dengan 2 cara ya jadi disini H sudah dikasih rumus H sama dengan eh setengah V0 T min 5 T kuadrat 1 per 2 V0 1 per 2 V0 ya min 5 V0 T kuadrat kalau tidak salah gitu coba kita geser ke atas eh langsung setengah V0 T min 5 T kuadrat nah ini salah saya min 5 T kuadrat kita mundurkan sedikit nah ini T T kuadrat sebenarnya kita nyari V0 nya bisa langsung saja catat dimasukkan ya dengan pengertian bahwa untuk naik dan untuk turun waktunya sama disini 1 detik jelas diberikan di soal jadi ke atas 1 eh setengah ke bawahnya tengah langsung kita masukkan harusnya bisa kita lihat sama tidak jawabannya 2 hanya kan 2 ya sama dengan setengah kali V0 yang dicari min 5 kali eh 1 per 2 ya atau 1 per 2 ini di kuadratkan T nya kan setengah detik ya jadi ini 2 sama dengan 1 per 2 nya bisa dikeluarkan ini V0 min 5 per 2 ya ini setengah ini kan setengah kali setengah setengahnya saya keluarkan kalau saya kalikan lagi ini menjadi setengah V0 ini kekalikan sini 5 per 4 kan seperti itu ini biar memudahkan ini setengahnya saya kalikan ke sini menjadi 4 sama dengan V0 min 5 per 2 maka V0 ini sama dengan 4 ditambah 5 per 2 sama dengan 4 ditambah 8 per 2 ya 8 per 2 ditambah 5 per 2 ini sama dengan 13 per 2 ini 13 per 2 itu 6 setengah 6,5 coba kalau ini dihitung berapa ini yang atas itu sebentar yang ini yang ini nah yang ini ya oke 6,5 2 akar 2 akar 2 kali 22 diakarkan sama dengan ini dikalikan 2 2 2,8 2,8 ini adalah 2,8 kok beda nah ini saya sendiri tidak tahu kenapa beda mungkin ada yang salah ketik atau gimana ya jadi coba saya kalikan lagi 2 akar 2 2 kali akar 2 jadi jadi 2 diakar dikali 2 nah 2,8 beda ya jadi kalau dari yang kita apa kita pelajari sebelumnya ya karena ini konteksnya adalah persamaan kuadrat ya ini yang jelas hanya ini diinginkan 2 meter disini 2 meter petunjuk rumus fisikal untuk tinggi bergantung dari waktu adalah ini rumusnya dan ini adalah persamaan kuadrat persamaan kuadrat itu saya tuliskan ulang seperti ini ya persis seperti ini saya balik saja untuk memudahkan A nya itu yang depan B nya yang tengah gitu ya C nya yang belakang C nya disini 0 nah titik tertinggi titik maksimumnya kalau kita menggunakan pengertian yang sudah kita dapatkan adalah min D per 4 A jadi disini oh iya 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 ini baru min D nya saja makanya beda per 4 A nya belum ini kan baru saya hitung D nya ini ini per 4 A nya belum nah ini per salahnya ini belum per 4 A harusnya ini ada 4 A ini harus per 4 A ini harus per 4 dikali A nya berapa A nya adalah min 5 nah ini kali min 5 dan ini adalah minus ya ini minus ini minus disini minus dibagi minus plus jadi harusnya mulai mana ini akan saya repisi ya karena ini ada kesalahan jadi ini akan saya repisi dari sini ke sini ya nah oke jadi seharusnya yang benar itu 2 sama dengan V0 kuadrat dibagi 4 kali 5 ini adalah 20 20 20 20 ini tadi seperempatnya dikalikan ini 8 ini bukan 2 ini sudah 8 ya 8 atau gimana ya ini masih ada seperempatnya seperempatnya kemudian kita kalikan itu juga bisa atau mulai disini aja saya hitung ulang 2 saya khawatir kali ini malah membingungkan ya 2 sama dengan 1 per 4 dari V0 kuadrat mulai sini ya saya hitung ulang ini per ini dibagi minus 20 minus 20 dikalikan ke sini akan menjadi minus 40 sama dengan 1 per 4 V0 kuadrat 4 kali sini 4 kali 4 16 sama dengan ini kan minus ya ini minus minus kali minus 11 jadi 4 kali 4 disini nanti akan 16 160 sama dengan V0 kuadrat 160 ini saya jadi maka V0 sama dengan akar dari 160 jadi ini akar dari 160 ini adalah 16 kan 4 kali 4 4 kuadrat kali 10 ya jadi ini tapi ini kok bulat ya ini ini V0 sama dengan sebentar min D per 4 A ini 1 per 4 ini C nya 0 ini 4 A 4 kali A nya tadi adalah min 5 kita lihat lagi untuk memastikan A nya adalah min 5 bener kan min 5 dikali 4 ini min 5 jadi min 20 min 20 dikali ketinggian yang diinginkan adalah 2 40 40 160 ya ini memang ada perbedaan ya ini akan sama dengan loh salah tempat ini akan sama dengan dengan 4 akar 10 kalau 4 akar 10 berapa kita pakai kalkulator 10 diakarkan dikalikan 4 kali 4 sama dengan 12,6 12 6 ini 6,5 kalau 12,6 bagi 2 coba 12,6 bagi 2 sama dengan 6,3 ini 6,5 tapi memang seharusnya tidak dibanding kedua ini adalah V0 nya ya ini jadi ini ada 2 versi jawaban berarti versi yang menggunakan D ini beda ya jadi kalau konteks dari bab nya ini adalah bab persamaan kuadrat tetap saya sarankan pakai yang ini ya kita kan sebelumnya belajar kalau H maksimum atau maksimum ini kan pakai min D per 4 A ya D sendiri adalah B kuadrat min 4 AC karena C nya 0 tinggal B kuadrat saja dan disini B nya adalah setengah V0 ya kan B nya adalah setengah V0 kalau dikuadratkan menjadi 1 per 4 V0 karena ada minusnya disini ada minusnya dan A nya adalah disini adalah minus 5 sesuai dengan diminta oleh soal disini A nya adalah minus 5 atau sesuai dengan diberikan oleh soal ya nah ini karena saya ada salah ngitung tadi lupa enggak saya per 4 A saya tambahkan disini ya terus disini saya lanjutkan disini ini ya ini 2 nya tetap 2 20 nya ini dari 4 kali A nya adalah min 5 saya kalikan kesini jadi 20 kali 2 adalah min 40 ya kemudian ini min kali min kan ini kan minus ini minus ya sama-sama saya kalikan minus lah intinya gitu jadi plus terus 4 nya saya kalikan kesini 40 kali 4 adalah 160 ini adalah V0 kuadrat padahal 16 adalah 4 kuadrat bisa saya tulis 4 kuadrat kali 10 kan 160 itu kalau saya akar menjadi 4 akar 10 4 nya ini kan 4 kuadrat jadi kalau dengan persamaan kuadrat ya seharusnya dapatnya adalah 12,6 meter per second atau disini aja 4 akar 10 meter per second jadi saya sarankan jawab ini tapi sayangnya di soal juga diberikan mungkin itu kurang jeli ya harusnya bukan 1 detik mungkin disini ada kalimat ini yang saya khawatir nanti dipertanyakan 1 detik setelah dia melompat ya tubuhnya mencapai tanah ini tanah pun salah harusnya matras ya jadi 1 detik setelah melompat dia mencapai matras nah ini artinya dianggap matras itu levelnya sama dengan ini idealnya gitu maka karena 1 detik mencapai matras keatasnya cukup setengah detik setengah detik ke atas setengah detik ke bawah nah pada intinya gitu maka seharusnya saat kita masukkan T nya setengah harusnya ini adalah 2 saat tinggi maksimum ini adalah setengah dari waktunya seperti itu ya ternyata beda dengan soal nomor 8 ini dikerjakan secara fisika dan secara matematika beda hasilnya kalau nomor 8 tadi kan sama ya nomor 8 ini sebagai tambahan informasi nomor 8 itu saya kerjakan juga versi fisikanya dan itu benar tapi saya berikan di video terpisah karena agak panjang jadi kalian bisa melihatnya di mungkin di bawahnya ya saya beri di bawahnya ini akan saya gabung nanti dengan nomor 8 nah nanti ada versi nomor 8 yang fisika baik untuk sementara gini dulu kita nanti akan langsung lanjut pada uji kompetensi kita lanjutkan sekarang nomor 8 seorang atlet lompat jauh sedang mengadakan latihan pada saat latihan ia mengambil awal lari dengan kecepatan tertentu pada saat di balok tumpuan kecepatannya kira-kira 2,5 meter persekon saat di sini 2,5 meter persekon kemudian pada saat itu juga ia melompat dengan sudut 30 derajat sudut 30 derajat ke sana sudutnya adalah 30 derajat tentukan jarak atlet tersebut dengan balok tumpuan ketika dia mencapai tanah petunjuk rumus fisika untuk jarak vertikal atau tinggi yang bergantung terhadap waktu dengan sudut awal 30 derajat adalah seperti ini ini adalah ketinggian maksimum dan jarak horizontal yang bergantung pada waktu adalah seperti ini dengan T waktu dalam detik H adalah tinggi lompatan pada saat T H itu dalam meter dan jarak horizontal saat T adalah dalam meter juga V0 adalah kecepatan awal nah V0 sudah di beritahu V sudah ada jadi untuk jarak V0 ada tapi T belum ada nah ini dan ketinggian maksimumnya juga tidak diberi sehingga kita tidak bisa mendapatkan nilai T dari sini nah ini apa soal ini praktis tidak bisa dikerjakan karena kita kekurangan T tetapi ini kalau kita gunakan rumus fisika yang benar artinya rumus fisika pakai rumus fisika dasar ya ini bisa sebenarnya jadi saya akan menjelaskan dengan rumus fisika ya dan rumus dasar dari fisika ini ada beberapa ya ada berapa tiga atau empat empat ya jadi untuk GLBB GLB dulu yang mudah GLB ini hanya ada satu rumus yaitu S sama dengan V D kali T ya dan untuk GLBB ini ada tiga rumus S sama dengan V0 T plus tengah AT kuadrat ada VT sama dengan V0 plus AT dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS nanti kita hanya menggunakan tiga rumus ini saja tiga rumus yang ini tidak kita pakai ya nah rumus yang seperti ini bagaimana cara mendapatkannya korelasinya dengan 30 derajat ini juga akan saya kupas di sini ya jadi saya akan gambarkan dulu gerakannya gerakannya seperti ini nah ini adalah arah mendatar jadi pelarinya itu mulai titik tumpu dia melompat gerakannya itu membentuk kurva parabola seperti ini ya kurva parabola ini ya sebenarnya didapatkan dari dua gerakan yaitu gerakan ke atas gerakan ke atas ini adalah gerakan GLBB sedangkan gerakan ke samping ini adalah gerakan GLBB loh kok ada dua pak wah gini ceritanya memang kecepatan awalnya ke sana ini adalah V0 V0 2,5 tadi dalam fisika ini V0 V0 ini akan kita proyeksikan akan kita pecah menjadi V0 Y dan V0 X nah rumus dasarnya adalah ini yang saya tuliskan ini nah apa itu V0 Y apa itu V0 X akan saya jelaskan ya jadi gerakan dia ke atas nah gerakan ke atas ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya G ini sebenarnya adalah percepatan gravitasi nilainya adalah 10 meter per second water kalau tidak ada keterangan ya kalau ada keterangannya biasanya 9,8 dan arahnya ke bawah padahal gerakan adalah ke atas nah kalau gerakan ke atas padahal G nya ke bawah berarti nilai G adalah negatif nanti jadi adalah min 10 meter per second karena ke bawah nah pertama gerakannya adalah ada 2 2 gaya 2 kecepatan terhadap sumbu Y dan sumbu X lama-lama yang ke sumbu Y semakin kecil ke sumbu X nya tetap karena tidak dipengaruhi gravitasi lama-lama semakin kecil nah pada suatu saat di titik puncak 0 terhadap Y nya terhadap X nya tetap panjangnya tidak berubah kecepatannya di sini tidak berubah terus terhadap sumbu Y kecepatannya tapi kecepatannya terhadap sumbu Y di sini 0 di sini mulai tertarik ke bawah makanya gerakannya mulai turun ke bawah ini mulai tertarik ke bawah nah ini besarnya kembali sama dengan ini ya nah pada saat ini berarti V V Y nya ya V 0 Y nya ini atau V Y ya V 0 Y kan saat masih di sini ini sama dengan 0 nah ini nanti akan kita bahas H rumus yang diberikan itu adalah jarak sampai titik tertinggi ini H nanti kenapa H nya seperti itu juga akan saya jelaskan kenapa H nya kok ini ada setengahnya padahal di sini H itu sebenarnya kan S tidak ada setengahnya nah ini korelasinya dengan sudut 30 derajat sudutnya saya gambar dulu nah ini 30 derajat jangan khawatir ini akan saya jelaskan versi SMP ya agak sedikit berbeda dengan SMA kalau SMA pakai sin dan cos pakai trigonometri kalau SMP saya akan pakai perbandingan kalau kita punya perbandingan seperti sudut segitiga seperti ini ini adalah 90 derajat ya 90 derajat nah total segitiga adalah 180 derajat kalau ini 30 ini pasti 60 dan perbandingannya ini kalau masih SMP hafalan ya depannya ini adalah misalnya 1 meter ini adalah 2 meter nah ini adalah pakai pitagoras akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan ini akar 3 panjangnya ini ya sehingga kita akan bisa dapatkan V0 X nya dan V0 Y nya dengan membandingkan di sini akan kita bandingkan ini adalah V nya ini adalah V X nya jadi V0 X dibagi V0 akan perbandingannya di sini apa V0 X kan apa ya sebangun dengan ini ini adalah akar 3 berarti akar 3 padahal V nya sebangun dengan ini panjang 2 ini per 2 jadi kalau V0 nya saya kalikan ke sini maka V0 X adalah 1 per 2 akar 3 V0 begitu juga V0 Y kalau V0 Y yang ke atas yang ke atas panjangnya sama dengan ini jadi ini adalah V0 Y nya jadi V0 Y dibagi V0 nah ini adalah 1 dibagi 2 1 V0 Y ini adalah 1 V0 nya adalah 2 ya berkesebangunan nah ini 2 sehingga V0 Y sama dengan 1 per 2 kali V0 nah akhirnya kita dapatkan walaupun ini tidak kita butuhkan ya kenapa rumusnya menjadi seperti ini maka H itu kan sama dengan S ya pakai rumus ini V0 nya pakai V0 Y ya padahal V0 Y sudah kita dapatkan di sini adalah setengah V0 jadi ini akan menjadi 1 per 2 V0 ya V0 nya pakai V0 Y dikali T nah ini A nya ini kan 10 10 dikali setengah adalah min 10 maksud saya min 10 dikali setengah adalah min min 5 T kuadrat maka didapatkanlah rumus ini ya dari rumus ini ini adalah rumus dasarnya rumus dasar GLB ini GLBB jadi rumus ini sebenarnya modifikasi dari rumus GLBB nah yang ditanyakan di sini adalah mana tadi jarak horizontal dengan T adalah H adalah tinggi pada saat T dan S adalah yang ditanyakan apa ini sebentar tentukan jarak atlet tersebut dengan balok tumpuan ya ketika ia sampai di tanah jadi tidak ditanyakan tinggi maksimumnya hanya jarak maksimumnya berapa nah jadi yang ditanyakan adalah jarak dari sini ke sini nah karena ini sumbu X kita pakai GLB ya rumusnya apa kita ya pakai rumusnya GLB kita geser sedikit ke atas biar kelihatan nah ini rumusnya GLB jadi kalau di adaptasikan ke sini X maksimum adalah S sama dengan V0 X dikalikan T nah V0 X itu berapa 1 per 2 akar 3 dari V0 1 per 2 akar 3 dari V0 nanti dikalikan T nah ini sudah sama rumusnya dengan ini 1 per 2 akar 3 V0 T yang jadi masalah T nya belum ada ini kenapa saya tidak bisa langsung kerjakan dari soal harus diurekan dengan rumus fisika ya ya bagaimana cara mendapatkan T nya akan saya kerjakan dengan yang ungu ya yang bisa kita lakukan adalah mencari T pada saat titik tertinggi ya T pada saat titik tertinggi ya kita berarti gunakan rumus GLBB rumus yang ini rumus yang saya kotak i ungu ini nah saat di titik titik tinggi V0 Y sama dengan 0 maka ini kan V0 V T sama dengan V0 Y ya A nya ini dijadikan gravitasi ya min 10 T ya pada saat titik di atas T nya adalah 0 0 sama dengan V0 Y nya berapa V0 Y nya adalah setengah V0 1 per 2 V0 min 10 T ya maka ini akan kita pindah ruas ke kiri maka 10 T sama dengan setengah V0 maka T sama dengan 1 per 20 V0 nah ini 10 nya dikalikan kesini nah ini yang kita masukkan kesini ya maka kita akan dapatkan S nya saya pakai coklat sekarang S maksimum ini T ini adalah baru ya ini penting ya T ini adalah baru dari sampai sini aja padahal jarak dari waktu dari sini ke sini dan dari sini ke sini itu sama ya kurva ke atas dan kurva ke bawah sama maka T nya nanti yang dimasukkan adalah 2 T yaitu 2 kali 1 per 20 T jadi tinggal 1 per 10 T saja ya jadi waktu T itu dari sini ke sini ya T nya itu dari sini ke sini karena ini dari sini ke sini jadi 2 T dimasukkannya ini anggap saja T X gitu ya T Y masih ini masih T Y ya T sampai Y maksimum lah ini adalah T X adalah 2 T Y ya maka T X ini yang akan kita masukkan ke sini ini adalah T X T sampai X maksimum maksudnya gitu ya setelah kita masukkan sekarang kita ganti coklat lagi yang kita masukkan adalah 1 per 10 ini ya 1 per 2 akar 3 dikali V 0 dikali 1 per ini bukan T ini adalah V ini hampir keliru ini adalah 1 per 20 V nah kan dapatnya dari sini ya 1 per 20 V 0 ya ini asalnya dari sini tinggal ngalikan 2 gitu saja ya jadi ini adalah 1 per 10 dari V 0 V 0 nya tadi 2,5 ya V 0 adalah 2,5 jadi ini nanti akan menjadi setengah dikalikan 1 per 10 adalah 1 per 20 ya akar 3 kali V 0 kuadrat V 0 nya tadi adalah 2,5 kalau V 0 kuadrat berarti ini dikuadratkan ya 2,5 kali 2 ke 5 adalah 6,25 berarti ini langsung saja dimasukkan akar 3 dikali 6,25 atau 6,25 per 20 kali akar 3 kalau mau dihitung lagi lebih detail ya dikalikan saja pakai kalkulator ya biar cepat 6,25 bagi 20 berapa ya 6,25 dibagi 20 sama dengan 3,125 ya 3,125 akar 3 ini adalah jawabannya satuannya dalam meter baik ini adalah pembahasan untuk soal nomor 8 kemudian 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 kemudian